Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kembarannya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Juga keselamatan oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Amin Berjumpa lagi bersama saya Zadifa Pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 Sebelum kita mulai Alangkah bagi kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Doa sebelum belajar Rabbi zidani ilman Warazukani fahman Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kefahaman Amin Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan berdoa Bersama-sama Selanjutnya Hari ini Ustaz Zadifa akan membahas tema terlebih dahulu Tema pekan ini adalah Perkembangan teknologi Dan tema pekan ini adalah Perkembangan teknologi komunikasi Sesuai dengan surat Al-Baqarah Ayat 164 Yang artinya Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Silih bergantinya malam dan siang Bahtera yang berlayar di laut Membawa apa yang berguna bagi manusia Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati Dan dia sebarkan di bumi itu Segala jenis hewan Dan pengisaran angin dan awan Yang dikendalikan antara langit dan bumi Sungguh terdapat tanda-tanda Keesaan dan kebesaran Allah Bagi kaum yang memikirkannya Nah disini sudah ada Bagu tema Silahkan teman-teman Nyanyi bersama-sama ya Perkembangan teknologi komunikasi Teknologi komunikasi adalah Alat yang diciptakan manusia Untuk membantu manusia Menyampaikan, menet dan menerima pesan Teknologi dibagi menjadi dua jenis Yaitu teknologi masa lalu Dan teknologi masa kini Teknologi komunikasi itu Dapat kita artikan sebagai Alat berkomunikasi Manusia Dengan manusia yang lainnya Contohnya Teman-teman dengan ayah dan bunda Atau teman dengan teman-teman muri yang lainnya Tadi teknologi komunikasi Dibagi menjadi dua Yaitu teknologi masa lalu Dan teknologi masa kini Teknologi komunikasi masa lalu Contohnya adalah Asap Kentongan Burung merpati Teknologi komunikasi masa lalu itu Ciri-cirinya adalah Membutuhkan waktu yang cukup lama Dan komunikasi tidak bisa diktimal balik pada saat yang bersamaan Sehingga pada zaman dahulu itu belum ada handphone seperti zaman sekarang teman-teman Lalu belum juga ada pos Indonesia ataupun ekspedisi jasa pengiriman yang lainnya Sehingga pada zaman dulu Sehingga pada zaman dulu kita itu berkomunikasi melalui surat yang dikirim melalui burung merpati Atau mungkin zaman sekarang memanggilkan orang sahur dengan cara menggunakan sound pada musholah Tetapi pada saat dahulu tidak ada mikrofon di musholah atau di masjid Sehingga pada zaman dulu Untuk membangunkan sahur itu menggunakan kentongan yang terbuat dari kayu Teknologi komunikasi masa kini Contohnya itu handphone, surat kabar, komputer, televisi, radio, satelit, dan vaksimile Teknologi komunikasi masa kini Ciri-cirinya adalah membutuhkan waktu yang tidak lama Dan komunikasi dapat timbal balik pada saat yang bersamaan Untuk handphone ini, Ustaz Zadifa yakin teman-teman mengetahuinya Karena setiap hari mungkin teman-teman menggunakan alat komunikasi seperti ini Dengan adanya komunikasi masa kini Itu akan membuat pesan yang diterima lebih cepat Sehingga tidak membutuhkan waktu berlama-lama Ustaz Zadifa akan menyampaikan informasi Mengenai materi bahasa Indonesia Hari ini Ustaz Zadifa akan menyampaikan dua materi Yang pertama adalah kalimat rumpang Kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki kekosongan di dalamnya Sehingga tidak memenuhi kalimat standar Sehingga seperti yang kita ketahui Bahwa kalimat standar atau kalimat efektif Adalah kalimat yang memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan Nah, kalimat rumpang ini tidak memiliki salah satunya Sehingga ada kekosongan atau kalimatnya tidak lengkap Fungsi kalimat rumpang untuk menguji kemampuan pembaca Untuk mengenali dan menyempurnakan kalimat Ketika teman-teman sudah mengetahui Pokok kalimat atau pokok isi dari setiap kalimat itu adalah isinya S, P, O, dan K Maka teman-teman akan mengetahui bahwa Jika teman-teman melihat kalimat yang kosong atau kalimat yang tidak lengkap Itu adalah kalimat rumpang Dan teman-teman akan menyempurnakan kalimat tersebut Karakteristik kalimat rumpang Yang pertama, terdapat titik-titik yang harus diisi atau dilengkapi Sehingga menjadi sebuah kalimat atau paragraf yang utuh Dua, kalimat harus sejalan dengan topik yang diusung Tiga, lengkapi atau mengisi kata yang dihilangkan sejalan dengan kalimat sebelumnya Contoh Jenny pergi ke sekolah menggunakan titik-titik motor bersama Doni Nah, teman-teman mohon maaf pada layar ada kesalahan teknis Sehingga apa yang harus kita isi pada titik-titik tersebut A. Memasak B. Kendaraan Jenny pergi ke sekolah menggunakan titik-titik motor bersama Doni Jawabannya adalah B. Kendaraan Karena kendaraan adalah Maaf, karena disitu sudah tersedia kata motor Sehingga motor adalah salah satu jenis kendaraan Lalu yang kedua Ibu titik-titik Daging bersama tetangga untuk acara buka bersama di masjid Karena tadi sisanya adalah memasak Dan kalimat atau kata yang memungkinkan untuk mengisi titik-titik pada kalimat kosong tersebut adalah Memasak Ibu memasak daging bersama tetangga untuk acara buka bersama di masjid Nah, kalimat rumpang itu adalah kalimat yang kosong seperti ini teman-teman Yang ada titik-titiknya Sehingga teman-teman cukup mengisi kata yang kosong dan kata yang sesuai dengan kalimat tersebut Oke, Ustaz Zerif akan lanjut mengenai membahas materi yang kedua Materi Bahasa Indonesia yang kedua adalah ringkasan Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa Atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat Atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkah sajian sebuah hasil karangan yang panjang Dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat Jadi ringkasan adalah teman-teman menyingkat Sebuah cerita menjadi lebih pendek Tujuan dari ringkasan adalah untuk memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku Sehingga diperlukan latihan-latihan untuk membimbing seseorang Agar dapat membaca karangan dengan cepat Nah, biasanya ringkasan ini Yaitu teman-teman harus meringkas suatu bacaan Yang bacaannya itu biasanya dari buku Atau dari jurnal atau dari bacaan yang melebihi dari dua kertas Biasanya Ciri-ciri dari sebuah ringkasan Yang pertama, mengungkapkan kembali sebuah karangan Bahwa meskipun kita harus meringkas ceritanya Kita harus tetap menjaga dan mengurutkan ide pokok yang sesuai dengan cerita aslinya Kita tidak perlu mengubah ide pokoknya sesuai dengan paragrafnya Juga, sudut pandang dan isinya kita harus tetap mengikuti cerita aslinya Cara membuat ringkasan Yang pertama, teman-teman harus membaca naskah asli Untuk dapat memahaminya Silahkan teman-teman membaca naskah tersebut Atau membaca cerita tersebut secara berulang-ulang Ingat, silahkan dan pastikan teman-teman membaca secara berulang Agar apa? Agar teman-teman memahami dengan betul apa isi materinya Atau apa isi ceritanya Yang kedua, mencatat gagasan utama Ingat, pekan lalu kita sudah membahas gagasan utama Gagasan utama itu sama dengan gagasan pokok Artinya, gagasan pokok adalah ide pokok Sehingga, gagasan utama adalah ide pokok Yang ketiga, menulis kembali ringkasan Ketika teman-teman sudah menuliskan atau mencatat ide pokok Atau gagasan utamanya Silahkan teman-teman membuat kembali ringkasan Dari cerita asli Dan tetap menuliskan ide pokoknya Nah, Ustaz Zadifa memiliki kalimat Maaf, memiliki proyek untuk kalimat rumpang Yang pertama, silahkan teman-teman membaca kalimat ini Kalimat yang sudah Ustaz Zadifa siapkan Lalu, silahkan teman-teman lengkapi titik-titik yang ada di bawah kalimat tersebut Di sana sudah banyak sekali titik-titik atau kata yang kosong Silahkan teman-teman isi sebagai penyempurnaan kalimat dari kalimat efektif Proyek yang kedua, silahkan teman-teman membuat ringkasan Dari cerita perjalanan dengan kereta Halaman 184-185 Pada buku tema 7 Lalu, silahkan teman-teman membuat ringkasan Sampai sini Materi yang Ustaz Zadifa sampaikan hari ini Proyek kedua proyek tersebut Silahkan teman-teman kerjakan untuk hari ini Dan dikirimkan melalui Google Classroom Kita tutup dengan membaca hamdala bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan sama setah alam Doa penutup majlis Subhanafa Allahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ila angka astagfiruka watulilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pakan depan Selamat berpuasa Sampai jumpa